Kita mulai dengan informasi pertama. Saudara sejumlah tenaga kesehatan penyintas COVID-19 di bawah pemerintah kota Bandar Aceh Senin menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Puskesmas Meraksa, kota Bandar Aceh. Sejumlah tenaga kesehatan yang sudah pernah positif COVID-19 hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua setelah dua minggu sebelumnya telah menerima vaksinasi dosis pertama di lokasi yang sama. Salah satunya adalah Kepala Puskesmas Meraksa, Zairina yang sempat dinyatakan positif COVID-19 sebelumnya kini ikut menjalani vaksinasi. Dirinya mengungkapkan, meski sudah pernah dinyatakan positif, namun vaksinasi tetap dilakukan untuk tubuh dan kesehatan dirinya ke depan agar lebih terjaga. Zairina juga berharap nantinya masyarakat tidak perlu takut akan vaksinasi serta tidak mudah termakan isu hoaks terkait efek samping dari vaksinasi. Apalagi dirinya ingin memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa penyintas juga dapat melakukan vaksinasi dan tidak mengalami gejola apapun yang berarti. Awalnya mungkin ya berpikir seperti itu, tapi kan yang namanya imunitas tubuh, kan kita tidak bisa melihat nih secara sempurna, jadi ketika memang sudah ada surat edarannya, harus ternyata sudah ada hasil-hasil penelitian bahwa yang penyintas juga harus divaksin, ya kita sudah siap untuk melaksanakan itu. Seharini proses vaksinasi terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bersama jajaran kepada tenaga kesehatan. Setelah pada dosis pertama, realisasi vaksinasi mencapai 100%. Pada dosis kedua, nantinya juga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Syahril Kompas TV, Panda Aceh Terima kasih telah menonton!